Intro Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Divi Rezo Taina di acara Radar Berita Seorang pemilik warung Tegal atau biasa disebut warteg berinisial EW ditangkap polisi karena melakukan pemerkosaan kepada seorang anak di bawah umur yang merupakan pegawainya sendiri korban berinisial SYN yang berusia 17 tahun Aksi bejat ini dilakukan oleh EW di wartegnya yang berlokasi di daerah Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi pada Minggu 6 Februari 2022, sekitar pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat Peristiwa ini bermula saat EW mengetuk kamar korban dan kemudian melakukan aksinya Saat itu pelaku langsung mendorong hingga terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang Setelah melakukan aksi bejatnya pelaku keluar dari kamar korban dan mengambil pisau di dapur pisau tersebut digunakan oleh pelaku untuk mengancam korban jika berteriak akan dibunuh pelaku sempat hendak bunuh diri dengan sebilah kujang yang diambil dari kamar pelaku dengan menusukan sebilah kujang ke perut sebanyak 5 kali pelaku masih menjalani perawatan di rumah sakit Polri Krametjati akibat luka tusukan didiritanya Dalam kasus ini pelaku dapat dijerat Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman dan hukuman pidana 15 tahun penjara Informasi selanjutnya yaitu mayat perempuan terbungkus dengan plastik yang ditemukan oleh warga kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu 9 Februari 2022 Tanit Reskrim Polsek Cibinong AKP Yunli Pangesto mengatakan bahwa mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh warga setempat yang sedang melintas Ia menyebutkan bahwa warga pertama kali mengatakan mencium bau menyengat di sekitar tempat kejadian perkara atau TKP Warga tersebut melakukan pengecekan sumber bau dan menemukan kondisi mayat saat itu tertumpuk bersama pakaian di lapisi pasih hitam di dalam sebuah kardus Kejadian itu langsung dilaporkan ke kepolisian Yunli belum dapat membeberkan lebih lanjut mengenai hasil identifikasi mayat yang dilakukan oleh kepolisian Polisi juga belum dapat memperkirakan berapa lama mayat telah berada di TKP Saat ini mayat masih dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati untuk diselidiki lebih lanjut Yunli menerangkan bahwa penyelidikan kasus tersebut saat ini ditangani oleh Polri Bogor Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di radar berita kali ini Saya, Divir Eza Tayana dan segenap kru yang bertugas pamit untuk diri Selamat sore dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!